video kita kali ini berisi tentang seperti apa caranya menyiapkan bibit-bibit yang baru yang akan ditebarkan di kolam biovlog karena kebiasaannya kan selalu banyak yang mati kalau pertama kali tebar nah di video ini akan kita jelaskan secara singkat apa yang harus kita lakukan agar bibit-bibit yang kita tebarkan di kolam biovlog itu bisa aman sampai panen Halo kawan-kawan jumpa kembali di channel vlog Banggulo channel yang membahas segala sesuatu itu tentang budidaya ikan nila topik bahasan kita kali ini tentang seperti apa caranya proses penabaran bibit di kolam biovlog agar sehat dan tidak ada yang mati tapi sebelum kita lanjutkan membahas tentang topik ini bagi kawan-kawan yang baru lihat channel Banggulo silahkan subscribe ya terus aktifkan lonceng notifikasi kalian dan jangan lupa follow kita di Instagram at channel underscore Banggulo jika kalian butuh sesuatu hal yang berhubungan dengan budidaya ikan nila mungkin kawan-kawan yang nonton video ini sudah pernah mengalami bibit-bibit yang baru pertama kali ditebar di kolam biovlog itu justru banyak yang mati atau banyak bermasalah hal ini mungkin disebabkan beberapa hal ya bisa jadi mungkin bibit yang masuk ke dalam kolam kita itu tidak sehat dan banyak luka-luka sortirnya atau pengaruh stres akibat perjalanan dari lokasi pembibitan ke kolam kita sehingga bibit-bibit yang masuk ke kolam-kolam itu cenderung tidak sehat dan banyak yang mati sebelum melakukan metode budidaya apapun seperti biovlog ras dan yang lain-lain pada saat penebaran bibit itu memang bibit harus kita pastikan sehat dulu dan tidak membawa penyakit atau parasit dari kolam asalnya ya ini sangat penting sekali agar budidaya yang kita lakukan dari awal hingga panen itu SR nya tetap bagus banyak tingkat kehidupannya sedikit yang mati sehingga panennya berhasil nah sebenarnya jika kita memiliki banyak kolam membuat kolam karantina ini tidak jadi sebuah masalah ya kalau misalnya kita punya beberapa kolam maka kita bisa memilih satu kolam yang akan kita jadikan tempat lokasi karantina tujuannya adalah untuk memastikan ikan-ikan ini sehat dulu sebelum kita tebarkan ke kolam pembesaran nah kolam karantina ini memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketinggian airnya itu maksimal hanya 60 cm saja serta perawatan ikan di kolam karantina ini harus dengan menggunakan air yang jernih jadi tidak boleh kotor airnya airnya itu harus sering diganti dan biasanya minimal 25% diganti terus dikasih air mengalir ditambahin dengan oksigen dari aerator untuk menambah kadar DO nya terus pemberian antibiotik obat-obat yang bisa menyehatkan dan ikan dilakukan di kolam karantina ini sebenarnya jika kawan-kawan sudah memiliki banyak kolam untuk kolam pembesaran sangat perlu sekali kita memiliki satu kolam untuk kolam karantina ya kalian gak usah khawatir ukurannya berapapun karena kolam karantina ini kan pada tebarnya juga sangat-sangat sangat padat ya 5-10 kali lipat dari tebar normal untuk kolam karantina yang kita lakukan jadi tergantung ukuran bibit juga makanya sebenarnya kalau kalian punya banyak kolam cocoknya dibuatin kolam karantina dan saya yakin tidak banyak diantara kita yang memiliki banyak kolam ya nah gimana kalau misalnya kita hanya memiliki satu kolam nih contohnya kita hanya memiliki satu kolam yang mau mencoba untuk budaya kanila tidak punya kolam karantina nah yang kita lakukan itu adalah memanfaatkan kolam yang akan kita gunakan untuk pembesaran itu sebagai kolam karantina untuk sementaranya jadi proses penyihatan bibit itu dilakukan di kolam yang sama nah ketika kita setelah selesai menginstall kolam hal yang pertama kita lakukan itu tentunya men-sterilisasi kolamnya ya setelah kita selesai menggunakan batang pisang atau menggunakan batang pisang dan denas intinya untuk menghilangkan jajat kimia seluruh air selesai itu kita kosongkan kita buang terus kita isi pakai air baru hingga tinggi maksimal kolam ini pentingnya hingga tinggi maksimal kita harus memastikan bahwa kolam itu sampai tinggi maksimal tidak ada yang bocor atau tidak ada yang merembes terus juga untuk memastikan kekuatan tekanan air teras itu sampai ke permukaan kolam dengan tinggi air maksimal sehingga kita pastikan bahwa air itu sudah teraduk sempurna oleh air asli yang kita pasang di dalam kolam kita nah pada saat penabaran bibit lakukanlah penyamaan suhu dengan meletakkan wadah tempat bibit itu di atas permukaan kolam tentunya ini setelah air kolam itu kita sesuaikan ketinggiannya maksimal 60 cm ya jadi kita kurangin lagi airnya tinggi 60 cm ini kita maksudkan untuk menggampangkan kita pergantian air karena airnya ini akan sering diganti ya kita akan mempertahankan airnya ini tetap jernih seperti proses di karantina nah penyamaan suhu yang dilakukan itu bisa dengan menambahkan air ke dalam wadahnya terus mendiamkan beberapa menit ikan-ikan itu di atas kolam ya nah langkah selanjutnya itu tebarkan garam ke dalam kolam idealnya semakin bibitnya banyak masalah kalian kan bisa lihat kalau bibitnya itu banyak di kepalanya ada luka-luka bekas sortir terus nampaknya agak-agak sedikit lemas nah kalian bisa banyakin garam idealnya kalau misalnya bibitnya sehat itu satu kilogram garam itu untuk satu meter kubik air nah kalau misalnya ikannya semakin tidak sehat kalian bisa nambahkan hingga kedua kilogram atau ketiga kilogram maksimal di tiga kilogram ya per meter kubik nah kalian nggak usah takut bahwa garam ini bisa membunuh ikan karena garam ini tidak akan membunuh ikan garam ini fungsinya banyak ya garam ini akan sekaligus membunuh parasit atau memenahan perkembangan parasit yang ada di kolam atau parasit yang dibawa oleh ikan terus kalau ikannya luka-luka itu biasanya kan dia banyak mengeluarkan energi atau banyak mengeluarkan ikan garam untuk bisa hidup gitu makanya dia lemas kalau luka dan itu membutuhkan garam dengan adanya penggaraman maka secara tidak langsung ikan juga akan semakin sehat dia bisa menyesuaikan kadar garam di dalam tubuhnya itu untuk bisa lebih bertahan dengan luka-luka yang dialaminya jadi secara gampangnya memang penggaraman ini bisa membuat ikan ini kembali lagi energinya kembali lagi tenaganya ya dengan bisa segera menyesuaikan kadar garam yang dibutuhkan oleh tubuhnya untuk bisa bertahan di kolam kita ini dan tidak mati nah cara memasukkan garam ke dalam kolam ini juga kalau saya itu saya masukkan langsung ya tidak saya aduk dulu di dalam ember fungsinya itu untuk memperpanjang waktu atau memberikan waktu garam-garam ini larut di dalam kolam jadi tidak langsung contohnya terlarut langsung ke dalam kolam ikannya kan bisa terkejut menurut saya makanya memang saya tebarkan langsung sehingga butuh proses gitu tidak ketika ikan masuk ke dalam kolam garamnya ini belum semuanya larut nantinya kan akan larut semuanya jadi perlahan-perlahan tingkat salinitas di dalam kolam ini juga akan semakin tinggi dan ikannya juga bisa menyesuaikan diri lebih gampang menyesuaikan diri makanya memang saya masukkan langsung ke dalam kolam nanti dia butuh waktu sekitar 15 sampai 20 menit untuk larut keseluruhannya dan itu ikannya juga akan semakin terbiasa ya ketika pertama kali ditebar jadi lebih aman menurut saya kalau masukin langsung saya juga mau sampaikan bahwa waktu aklimatisasi ini harus disesuaikan dengan kondisi ikan ya ketika kalian akan menyambahkan suhu dalam wadah ini dengan suhu di air kolam kalian juga harus lihat kondisi ikannya kalau ikannya itu lemas karena kondisi perjalanan yang sangat jauh dari lokasi pemibitan ke kolam kalian maka waktu penyambahan suhu ini juga bisa kalian persingkat mempersingkatnya itu dengan menambahkan air kolam ini ke dalam wadahnya langsung jadi kalian bisa tambahkan airnya sedikit-sedikit sehingga bercampur antara air dalam wadah itu dan air di dalam kolam fungsinya untuk menyambahkan suhunya ya dan terus pada saat ini juga kalian harus jeli juga memperhatikan atau melihat bibit-bibitnya akan kalian masukkan ini kesempatan kalian untuk melihat jika misalnya ada bibitnya dari awalnya itu sudah berjamur ketika datang dari kolam pemibitan maka sebaiknya nggak usah kalian masukin kalian pindahkan saja atau sisa atau pisahkan ke kolam atau ke ember lain-lain lah ya terus juga kalian bisa lihat luka-luka sortirnya itu kalau lukanya karena sortir ya pasti dia sembuh tapi kalau misalnya dia membawa penyakit jamur atau bercampur merah itu baginya nggak usah dikasih nggak usah dimasukin ke dalam kolam dan satu lagi kalian juga lihat ikan-ikan yang mati kalau sudah mati tidak usah lagi dimasukin ya jadi bangkainya itu jangan bantung mengembang dulu disini yang lain pastikan yang bangkainya dibuanglah jangan dimasukin lagi ke dalam kolam Nah setelah itu semua beres kalian bisa melepaskan ikannya itu secara perlahan-lahan ya biarkan dia keluar sendiri ke dalam kolam kita seperti ini ini pentingnya biar dia nggak terkejut ya karena stress ikan itu akan membuat banyak penyakit ya membuat kondisi fisik ikan itu semakin yang menurun sehingga lemah gampang terserang penyakit akhirnya mati ya makanya memang harus diperhatikan Nah untuk perlakuan selanjutnya ikan ini kita puasakan dulu maksimal 24 jam ya memang dengan perut kosong ini kan dia akan memakan lumut-lumut yang ada di dalam kolam kerana kan tadi airnya sudah kita diamkan dulu selama kurang lebih dua sampai tiga kali 24 jam sehingga memang pelangton-pelangton atau lumut-lumut juga sudah ada tumbuh di dalam kolam itu akan jadi makanan dia dulu di awalnya Nah untuk pemberian pakan di saat pertama kali kasih makan itu sebaiknya kalian mencampur pakan itu atau dibibis dengan menggunakan endroflox 25 atau antibiotik lain yang kalian punya ya dan ini dilakukan selama tiga hari baru turut-turut fungsinya untuk membunuh bakteri-bakteri yang sudah ada di ikan atau di dalam kolam sehingga ikannya bisa sehat dan tidak ada bibit-bibit penyakit atau parasit yang merugikan ya yang bisa membuat ikan-ikan ini malah mati nantinya makanya pembibisan pakan pertama itu menggunakan endroflox nah buat kawan-kawan jangan lupa kalau untuk pada saat masa karantina ini memang kita harus memperhatikan beberapa hal yang pertama itu airnya memang harus selalu jernih karena kita tidak ada probiotik ya di dalam ini jadi kita mengandalkan kebersihan air sebaiknya buang kotoran setiap sore jangan pagi ya setiap sore hari buang kotoran terus tambahkan airnya jika sudah mulai kelihatan tidak bersih jadi buang air 25 cm tambahkan air baru begitu idealnya dilakukan dan proses karantina ini biasanya memakan waktu itu antara 5 sampai 14 hari ya tergantung kondisi ikan kalian nah jika misalnya selama beberapa hari proses ini tidak ada ikan lagi yang mati maka ikan-ikan ini sudah dipastikan bisa sehat dan satu hal yang harus juga kalian ingat bahwa tidak ada kematian ikan ikan akibat pecah empedu di saat proses karantina kalau misalnya kalian menemukan ikan itu pecah empedu ketika proses karantina itu berarti kalian harus mengganti airnya itu berarti bertanda bahwa kadar amonia di dalam kalang kalian itu sudah tinggi itu berarti bukan proses karantina lagi namanya karena karantina ini harus air bersih dan jernih supaya air ikannya tetap sehat jadi tidak ada kematian karena proses pecah empedu ya Nah baiklah kawan-kawan hanya itu yang bisa kita sampaikan di video kita kali ini semoga memberi manfaat buat kawan-kawan ya kita akan lanjut lagi nanti di video-video selanjutnya tentang budidaya ikan nila tetap semangat buat kawan-kawan terus jangan lupa follow kita di Instagram channel underscore Banggulo andainya kalian membutuhkan alat-alat seputar budidaya ikan nila disana kalian bisa pesan dan tanya ke saya ya lewat DM Instagram baiklah kawan-kawan saya Banggulo beserta ikan nila saya yang ada di video ini mohon unduri dulu sampai jumpa di video selanjutnya bye bye